Intro Sementara itu pemirsa beberapa titik di desa Jatibaru juga mengalami longsor yang terjadi berdekatan dengan rumah warga Salah satu warga desa Jatibaru hanya bisa menatap pasrah atas kerusakan bagian belakang rumahnya akibat lontar setelah hujan deras beberapa waktu lalu Sebelumnya, kejadian tersebut membuat pandik memunah yang sehari-hari berjualan kue ini Waktu itu, hujan deras disertai angin kencang perlahan mengikis kebing sungai tepat di belakang rumahnya hingga ikut menyeret dapurnya yang jatuh bersama longsoran tanah Longsor kali ini dianggap yang terparah Oleh karena itu, warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk mengatasi bencana alam ini Mas longsor itu, di anuah emang segala ada lemari sempat dimasukakan para rumahnya disebelahkan ke situ segala ada rak piring, anu-anu sempat tapi yang disini-sini yang tersempat lagi sudah anu-anu sempat anu-anu sempat Masuk ke dalam yang pecah-pecah itu jadi mengakibatkan longsor karena kuat tanahnya itu kan kadang padat kadang padat lagi kalau seringnya, sering sering disini longsor cuma longsor yang biasa-biasa aja enggak mengenai rumah warga ini yang pertama kalinya nih untuk rumah warga kemarin itu gimana Pak Hujan itu Pak? deras apa yang gimana? deras-deras sama angin-anginnya itu setiap pukul berapa tuh Pak Hujannya? sekitar jam 1 sampai jam 3 hujannya sebagian besar penuduk desa Jati Baru tinggal di bantaran sungai yang rawan longsor karena tidak adanya dinding penahan tanah atau sering Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya